Sejumlah anggota dari komunitas pecinta kereta api melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat di perlintasan sebidang yang berada di kampung Papangopintu, Kelurahan Cijoro Pasir, Rangkas, Bitung, Lebak, Banten. Dengan membawa spanduk, pamflet, serta alat pengeras suara, anak muda dari komunitas pecinta kereta api ini mengajak masyarakat untuk patuh dan taat saat berada di perlintasan kereta api. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang disiplin, terutama saat melintas perlintasan sebidang di saat harus menunggu saat kereta api akan melintas. Kurang disiplinnya pengguna jalan inilah yang menjadi salah satu faktor masih sering terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan semakin menambah kedisiplinan masyarakat, terutama saat melewati perlintasan sebidang. Kegiatan kebiasa disiplin perlintasan yaitu yang menghimbang untuk para pelumpang untuk tidak menerobas palang pintu kereta api, untuk mengurangi kecelakaan di lalu lintas perlintasan palang. Nah tujuannya sendiri seperti apa sih? Ya tujuannya itu yang pertama ya supaya untuk mengurangi kecelakaan di perlintasan KA dan untuk mengutamakan pengendara itu untuk disiplin di perlintasan Pak. Selain di perlintasan dengan palang pintu kereta, masyarakat juga diharapkan untuk lebih meningkatkan kuas padaan saat melintasi perlintasan yang tidak dilengkapi oleh palang pintu dan petugas penjaga. Wilayah Kabupaten Lebak yang sudah dilintasi kereta rel listrik atau KRL membuat intensitas kereta api yang melintas akan semakin bertambah. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.